Beda pendapat, benturkan orang. Beda pendapat, bunuh. Mereka jahannam. Siapa yang punya cita-cita begitu? Awas. Fajazauhu jahannamah. Awas, 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 awas. Khali dan fiyah. Kekal di dalam yang akan keluar. Apa kata nabi-nya? Al-Mu'minuna. Orang-orang yang beriman, imannya itu benar. Kalau benar imannya. Maka akan saling melindungi. Menjaga darahnya. Jaga. Ini gak ada orang yang beriman itu saling melukai. Apalagi mohon maaf. Kemudian saling menumpahkan darah itu patut dipertanyakan. Imannya ada di mana itu? Awas hati-hati itu. Ada ancaman dalam Al-Quran. Orang yang sengaja merencanakan pembunuhan pada orang beriman. Itu ancamanya neraka jahannam. Neraka jahannam. Yang ada di Quran surah keempat itu. An-Nisa. Ayat 92, 93. Jadi saat anda masuk ke ayat itu. وَمَيْيَقْتُلْ مُؤْمِنَةً مُتَعَمِّدًا Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan pada seorang beriman. فَجَزَعُهُ جَهَنَّمْ Maka balasan yang setimpal untuknya adalah neraka jahannam. Jadi kalau ada orang merencanakan pembunuhan ini pada orang beriman. Mau pakai apapun caranya. Saya bom dia ini. Besok dia keluar jam berapa? Keluar dari mobil gimana? Saya tusuk dia ini. Saya tembak dia ini. Saya bom dia ini. Awas. Dan itu yang direncanakan misalnya orang beriman. Orang beriman. Masih bersyahadat kepada Allah. Hati-hati. Mau semaksiat bagaimana dan sebagaimanapun. Misalnya ada turunan-turunan. Tapi anda sengaja merencanakan untuk bunuh orang tanpa runtutan yang benar. Tanpa kaedah-kaedah yang diperkenankan. Maka kata Allah langsung. فَجَزَعُهُ جَهَنَّمْ Maka balasan yang setimpal neraka jahannam. Pertanyaan saya. Di mana ada orang muslim beriman berencana masuk neraka jahannam? Apa ada orang muslim ini punya rencana masuk neraka jahannam? Apapun, apapun profesinya. Maka saya ingatkan. Ini karena sayang saya. Karena sayang saya. Siapapun anda. Anda mau penjabat. Anda mau polisi. Anda mau tentara. Anda mau rakyat. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sepelekan jawa. Jangan sepelekan. Karena taruhannya neraka. Demi Allah saya katakan. Anda itu wafat. Wafat anda. Akan meninggal. Sehebat-hebatnya anda. Ragu tembak itu. Ragu tembak. Ketika mengeksekusi. Dan kemudian dia wafat yang ditembak itu. Yang menembak pun akan wafat juga. Penjahat yang membunuh. Akan dibunuh juga. Jadi jangan pernah menyepelekannya. Karena anda pun akan wafat. Awas. Perbedaan itu dari pilih laku. Yang membunuh dengan yang dibunuh. Ketika yang dibunuh itu wafat. Dan besok lusaha anda wafat juga. Anda bisa ditertawakan oleh yang dibunuh itu. Oleh yang terbunuh. Entah bunuh saya dulu ya. Entah mati juga. Entah bunuh saya waktu sholat. Entah dibunuh waktu maksiat. Entah bunuh saya ini. Waktu saya berpikir kepada Allah. Anda diwafatkan malaikat. Maut itu saat sedang bermaksiat dihadapan Allah SWT. Makanya hati-hati. Apapun anda profesinya. Jangan sepelekan nyawa. Karena sekarang ini kayaknya nyawa itu murah sekali. Murah sekali. Beda pendapat. Tembak orang. Beda pendapat. Benturkan orang. Beda pendapat. Bunuh. Meraka jahannam. Siapa yang punya cita-cita begitu? Awas. Fajazauhu jahannamah. Awas. 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 Kekal di dalamnya akan keluar. Kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi allah murka kepadanya. Wa la'anahu dilaknat dia oleh Allah. Wa'adalahu azaban azimah. Dan dijanjikan. Janji Allah itu gak mungkin diingkari. Janji Allah gak mungkin diingkari. Inna allaha la yukliful mi'ad. Ini kaedahnya. Jadi kaedah janji Allah itu. Alai Imran ayat 9. Allah gak mungkin mengingkari janji. Kalau manusia tidak. Kau yang memulai. Kau yang mengingkari. Kau yang memulai. Kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji. Kau yang mengingkari. Jadi manusia itu bisa janji. Bisa ingkari. Allah tidak. Begitu berjanji. Pasti terjadi. Orang yang sengaja berusaha membunuh orang lain. Terbunuh dia. Dan dia beriman. Maka masuk neraka. Kekal di dalamnya. Lipat ganda. Lipat ganda itu begini. Kalau ada orang dilempar misalnya pakai batu. Batunya sebesar ini. Tutup spidol. Nah. Segini ya. Tek. Ya. Ya sekecil-kecil dia batu jahannam. Tembus juga. Tapi yang kalau dilipat gandakan. Batunya sebesar masjidnya. Yaudah. Mau jadi apa tuh. Nanti lihat. Maka hati-hati. Hati-hati. Maka dari itu. Saya sampaikan kalimatnya disini. Ketika kita baca begini. Iya. Karena budu. Coba baca dengan baik. Baca dengan hati yang benar. Apakah nuni itu sudah kita fungsikan. Belum dalam kehidupan. Jangan-jangan Pak Ibu. Doa itu belum terjawab. Karena fungsi nuni itu belum hadir dalam hidup kita. Anda berdoa tapi seling mencelah orang. Dimana fungsi nunnya disitu. Makanya mungkin doa itu belum terjawab itu karena itu. Anda berdoa disitu. Tapi gak pernah pasrah kita kepada Allah. Mungkin itu yang belum terjawab. Anda berdoa minta. Tapi ibadah. Itu belum semangat. Tok jamaah. Mungkin disitu persoarannya. Dipakai nunnya. Pakai nunnya. Pakai ilmunya. Ya. Tata ka fa'u di ma'uhum. Wayas'a bidhimatih adnahum. Dan saling memperhatikan. Melihat. Makanya saat sang berjamaah itu. Lihat kanan kirinya. Kenalan. Dari mana. Makanya dulu zaman Nabi itu ada orang ke masjid selesai urusannya. Yang lapar. Dapat makanan. Selesai. Ya. Yang haus. Dapat minuman. Selesai. Lihat. Kami coba semaksimal disini nih. Ya. Ada orang jauh-jauh gitu kan. Gak bisa pulang langsung. Tinggal disini. Itu Allah Akbar. Jangan dikira itu ibu-ibu yang panitia ini. Ibu-ibu biasa. Demi Allah saya katakan. Itu ibu-ibu luar biasa itu. Sampai dilihat berapa yang ada disini. Dicari pak malam-malam. Mana yang masih buka. Kadang nyarinya pun yang paling enak. Paling bagus. Hokben. Buka enggak. Hokben. Hokben. Kapsi ada enggak. Wah. Tapi jangan sampai nginap semua disini. Alisan. Eh. Kajian. Nginap aja. Hokben. Tidak. Saya langsung infokan. Berapa banyak bu? 100. Wartaganya. Cari. Itu sampai begitu pak. Carikan. Solusi. Jadi inilah Islam. Indahnya itu begitu. Saya itu. Allah. Gimana ya cara memahaminya? Tiap hari baca. Ya karena budu. Ya karena budu. Tapi berselesi terus. Ya ribut terus. Ya kapan kita mau majunya? Jadi kalau melatih diri sendiri aja belum baik. Bagaimana kita mengharapkan yang lebih besar daripada itu? Belas ya? Ya terakhir. Wahum yadun adaman si wahum. Dan mereka itu membela kepada yang lain. Yadun itu gambaran di kekuatan. Bela. Tolong. Bantu. Yang lemah kita bantu. Itu kan? Jaga dirinya. Lindungi. Saling berkasih sayang. Itulah Islam. Dan tiga kalimat ini. Tataka fa'u. Tataka fa'u dima'uhum. Wayas abidhim matim adnahum. Wahum yadun adaman si wahum. Tiga makna ini digambarkan dengan satu huruf saja oleh Al-Quran. Na. Iyaka na'budu. Jadi kalau benar iyaka na'budunya. Maka munculah kalimat setelahnya sebagai jawaban. Wa iyaka nasta'in. Wa iyaka nasta'in. Kapanpun anda nasta'in. Punya kebutuhan. Punya persoalan. Punya problem. Kalau na'budunya benar. Kata Allah. Wa iyaka nasta'in. Katakan. Ya Allah. Kepadamu saja kami memohonkan segala kebutuhan kami. Maka apa jawab Allah? Ini perjanjian antara hambaku dengan aku. Jika benar apa yang ia lakukan dengan na'budunya. Maka apapun yang ia butuhkan. Seketika aku akan berikan. Bahkan ada orang belum minta. Langsung diberi. Jadi kalau semakin tinggi na'budunya. Semakin benar. Gini-gini cirinya. Ada orang ngejar fardu. Anda ngejar sunnah. Ya orang belum mikirin fardu. Anda udah mikirin sunnah. Isya jam berapa? Yang ini. Tahajud ini jam berapa ya? Orang nanya Ramadan. Kapan Ramadan tahun ini? Dia udah nanya. Eh ayam ulbit. Tangga berapa jatuhnya? Kapan sunnahnya? Kapan seninnya? Kapan kemudian? Orang nanya. Entah udah zakat belum? Dia udah mikirkan kapan saya infak nih? Udah punya agenda? Besok saya infak kesini, kesini, kesini. Besok saya sodakok kesini, kesini. Semakin tinggi puncak ibadahnya. Maka Allah turunkan sifat aunnya. Aun. Pemberiannya. Ma'unahnya. Kepada orang yang minta. Sebelum dia minta. Langsung dipenuhi kebutuhannya. Sehingga seakan-akan dia tidak punya kesulitan. Padahal bukan gak punya. Sebelum minta, dikasih. Makanya kadang-kadang orang gak sadar kalau Allah itu mencukupkan kebutuhan dia karena amalan dia. Gak ada yang sia-sia. Ya, mulai saat ini berubah. Tapi tadi kembali dasarnya. Keyakinan kita. Karena itu dibuka dengan kalimat. Dhalikal kita bulat. Raibafi. Jangan ragu. Kalau ragu gak akan dapat. Ya itulah tafsir dari kalimat. Yang saya sampaikan di akhir tadi. Dikutip oleh penulis buku ini. Kenapa diawalkan na'budu dibandingkan dengan nasta'in? Kenapa diawalkan? Karena kata penulis kitab ini. Kata mufassir syekhtan tawih. Karena ibadah itu wasilah. Untuk mengabulkan apa yang kita mohonkan. Karena itu wasilah. Maka wasilah harus tidak hulukkan dibandingkan dengan hasil. Ya. Anda gak mungkin datang ke sini. Kalau tidak ada wasilah kendaraan. Kendaraan itu wasilah. Mustahil nyampe. Kalau gak diantarkan oleh kendaraan ke sini. Kaki kita wasilah. Kalaupun gak ada kendaraan jalan. Wasilahnya jalan. Maka wasilah untuk dijawab permohonan kita. Mohon itu nasta'in. Ya Allah minta-minta-minta. Wasilahnya apa? Ibadah. Kalau gak pakai ibadah. Mustahil dikabulkan. Karena itu didahulukan ibadah. Karena itu wasilah untuk mengabulkan apa yang kita mohonkan. Sekaligus untuk menegaskan kepada kita. Mustahil kita bisa ibadah. Kalau tidak ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faham dari sini?